Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi untuk kamu yang sedang menyaksikan video pembelajaran ini kembali ke channel Junaid Ifayat tadi ini kita akan membahas materi gimana materi yang akan kita bahas merupakan bab kedua dari muatan pelajaran pelajar ada pun materi yang akan kita bahas adalah menggambar boneka onel-ondel dan di sini bisa kita lihat ya seorang siswa laki-laki yang sedang menggambar onel-ondel yang berupa sepasangnya laki-laki dan orang kuat materi ini diperuntukkan untuk kamu kelas 2 SD tujuan pembelajaran kali ini adalah yang pertama mampu mengenal gambar onel-ondel kemudian yang kedua mampu menggambar onel-ondel jadi dua hal ini merupakan target pada video pembelajaran kita kali ini oleh karenanya untuk anak-anak kelas 2 yang hebat yang pintar yang cerdas yuk disimak dan dicermati video ini dengan baik agar kamu mudah dalam memahami materi yang sedang dijelaskan mengenal boneka onel-ondel nah di sini ada onel-ondel yang iring-iringan onel-ondel yang bisa kita lihat sehari-hari di sekitar rumah kita terkadang lewatnya itu tidak bisa diduga menaikkan ada 1-2 rombongan onel-ondel yang lewat umumnya boneka onel-ondel terbuat dari bahan kayu wajah onel-ondel dibagi menjadi dua yaitu wajah perempuan dan laki-laki wajah laki-laki berwarna merah nah ini contohnya ya berwarna merah kemudian wajah perempuan berwarna putih nah ini contohnya kalau kita lihat gambar ya warna merah buat laki-laki warna putih buat perempuan warna merah melambangkan semangat juang dan pemberani sedangkan warna putih melambangkan dengan kesucian dan kebaikan jadi beda antara onel-ondel laki-laki dan perempuan di kepala onel-ondel dibuat hiasan bunga kelapa yang berwarna wangi onel-ondel bisa dipakai untuk berbagai macam acara misalnya pengarah pengantin sunat dan untuk pertunjukan di rumah yang sedang hajatan jadi ada banyak kegunaan manfaat dari onel-ondel yang bisa kita rasakan bisa pengantin bisa sunatan atau pertunjukan dan ini sepasang onel-ondel laki-laki dan perempuan dengan wajah merah dan wajah putih mengambar boneka onel-ondel onel-ondel menjadi simbol betawi onel-ondel harus sepasang onel-ondel wanita dan laki-laki onel-ondel dapat digambar di kertas baik kertas HPS buku gambar dan buku kertas biasa dan ini contohnya macam-macam onel-ondel yang bisa kita buat di kertas beraneka macam ya kalau kita lihat ya ada yang memakai seragam atau baju hitam orange biru dan kuning dan ini perempuannya sama ya seperti yang di diatas hanya sedikit dengan dasar warna umum perempuannya yang laki-laki di atas yang beropo di bagian bawah langkah-langkah dalam menggambar onel-ondel yang pertama adalah siapkan bahan dan alat ini penting ya kalau bahan dan alatnya sudah tersedia maka kamu bisa menggambar onel-ondel dengan tempat halangan satu kertas gambar ada pensil kemudian ketiga pensil warna keempat krayon kelima penghapus dan kena penggaris dan ini sebisa mungkin kalau bisa dilengkapi bahan dan alatnya lanjut ke yang kedua adalah proses menggambar ini penting ya karena di sini ada bimbingan urutannya dalam menggambar langkah-langkahnya adalah satu siapan kertas gambar dan peralatan menggambar yang tadi ya kalau peralatan menggambar poin yang nomor satu kemudian gambarlah sketch saya meliputi tiga bagian ada kepala badan dan hiasan dan ini contohnya jadi ada kepala badan nah kepala itu yang ini kemudian ini badan dan hiasan kelapa kepala ya hiasan kepala Hai lalu yang ketiga adalah pertegas ketsa kalau tadi sketsanya dalam bentuk Hai garis putus-putus nah garis putus-putus kemudian pertegas itu berarti mempertebal antara putus-putusnya ini garisnya dengan garis yang sebenarnya menjadi seperti ini jadi ditebalkan kalau masih kurang lengkap maka dilengkapkan maka jadilah ketika dipertegas ditebalkan sketsanya seperti ini lanjut ke selanjutnya adalah warnai gambar dengan perpaduan warna yang menarik nah ini contohnya gambarnya jadi seperti gambar yang kalau di awal tadi ya gambar nomor satu sebelah kiri atas jadi setelah diwarnai dengan warna yang menarik maka nanti akan mendapatkan nilai yang baik oleh bapak dan ibu guru kamu pilih gambar terbaik kemudian beri bingkai lalu panjanglah di kelas jadi kalau kamu merasa gambar kamu sudah baik terbaik warnanya dan terbaik di kelas kamu minta izin sama pak guru dan ibu guru kamu untuk dipajang di kelas jangka jadinya seperti ini kalau di bajak diberi bingkai jadilah ya gambar onel-ondel sesuai dengan apa yang kamu inginkan setelah kamu melihat dan menyaksikan video ini dengan baik dari awal hingga akhir kemudian kamu menemukan soal latihan ini silahkan kamu jawab soal-soal latihan ini dengan jawaban yang benar dan tepat gimana soal ini diambil dari video pembelajaran kita kali ini jawablah dengan jawaban hasil sendiri bukan karena bantuan dari orang lain atau menerima bantuan dari orang lain jika kamu kesulitan dalam menjawabnya maka silahkan mengulang kembali video ini dari awal hingga akhir selamat mengerjakan selamat mencoba saya doakan kamu bisa dalam jawabnya dengan jawaban yang benar dan tepat demikiannya pembahasan kita pada video kali ini mudah-mudahan dengan kamu menyaksikan video ini kamu dapat menambah bahwasan dan ilmu pengetahuan kamu sekian dari saya terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih